Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada epokan nurzat sejati yang dipimpin Gusam Sudin viral dalam beberapa hari terakhir ini Pada epokan tersebut menjadi viral karena didatangi oleh Marcel Radival atau pesulat merah Marcel Radival atau pesulat merah sebelumnya membuat konten membongkar trik kepalsuan yang dilakukan Gusam Sudin Selaku pimpinan pengasuh pada epokan nurzat sejati Pasca dibongkar trik pengobatannya terjadi keributan antara pesulat merah dengan Gusam Sudin Dimana keduanya saling membalas tantangan untuk membuktikan kesaktian Terbaru pesulat merah juga membongkar beberapa trik dukun yang dilakukan Gusam Sudin Di podcast Deddy Kobuzer yang tayang Sabtu 30 Juli 2022 Kelanjutan dari itu semua pada epokan nurzat sejati milik Gusam Sudin di Blitar Jawa Timur Resmi ditutup pada hari Minggu 31 Juli 2022 Hal itu merupakan buntut dari demo yang dilakukan oleh ratusan warga Desa Rajowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar Warga bersama pemerintah Desa Rajowinangun bersepakat untuk menutup permanen pada epokan tersebut Menurut warga, praktek pengobatan yang dijalankan Samsudin selama ini hanyalah penipuan semata Menurut warga, banyak orang sakit yang datang berobat ke pada epokan itu Namun tidak kunjung sembuh Dalam aksi unjuk rasa tersebut, puluhan warga menuntut penutupan pada epokan pengobatan Supranatural Gusam Sudin di Blitar Dan sempat diwarnai kerecuhan Masa nyaris terlibat bentrok dengan para pengikut Gusam Sudin Warga juga terlibat saling aksi dorong Dengan polisi yang berjaga-jaga di pintu masuk pada epokan Desa Rajowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar Nah, berbicara tentang pada epokan tentu kita masih ingat dengan pemberitaan beberapa tahun lalu Seputar pada epokan di Sukabumi yang dipimpin oleh almarhum A. Gatot Beraja Musti Pada epokan tersebut disebut-sebut tempat belajar agama bagi sejumlah murid-muridnya Dan juga tempat pengobatan Mungkin tidak jauh berbeda dengan pada epokan Gusam Sudin di Blitar sekarang Pada epokan, Gatot Beraja Musti menjadi besar dan terkenal setelah dua artis ternama Yaitu Elma Teana dan Reza Artamepia bergabung di dalamnya Keduanya mengaku bahwa A. Gatot adalah guru spiritual mereka Meski pada akhirnya kedok pada epokan tersebut terbongkar juga Ternyata di dalam pada epokan tidak ada aktivitas pengajian seperti hanya tempat belajar agama Yang ada adalah praktek sesat yang dilakukan oleh pimpinan dan juga murid-muridnya Tersiap kabar, praktek seks bebas, obat-obatan terlarang menjadi bagian dari rutinitas di sana Bahkan akhir dari itu semua pimpinan pada epokan yaitu A. Gatot Beraja Musti Harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara hingga mendingal dunia terkait kasus kepemilikan senjata ilegal Nah melihat sepak terjang kedua pada epokan tersebut terbesri tanya di hati khususnya di saya Apakah mungkin semua pada epokan yang katanya tempat belajar memperdalam ilmu agama Berguru secara spiritual menjadi tempat bersarang ajaran sesat Lalu apa yang membuat orang-orang begitu tertarik untuk bergabung di dalamnya Harus kita akui bahwa pemahaman kita seputar keagamaan mungkin saja sedikit agak kurang Hal tersebut bisa jadi yang membuat kita mudah percaya pada hal-hal yang seperti itu Asal berjubah mengaku guru spiritual yang katanya memiliki kemampuan ilmu agama Ilmu pengobatan, ahli spiritual kita begitu mudah jatuh hati dan percaya Pada akhirnya ketika kita sendiri yang sulit berpaling Sudah di bawah pengaruh dan kekuasaan pimpinan pada epokan Apa mungkin pimpinan pada epokan yang notabene perbuatannya menyimpang dari ajaran kebenaran Memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengikut-pengikutnya Ya semacam ilmu hipnotis Begitulah yang membuat para pengikutnya selalu patuh dan taat pada pimpinannya Mungkin benar apa yang dikatakan Marcel Pesulap Merah Bahwa orang semacam Gusam Sudin memiliki trik sesat untuk melakukan penipuan terhadap pasien dan juga para pengikutnya Jika demikian adanya mungkin kita perlu berhati-hati agar jangan sampai masuk ke dalam perangkap yang mengatasamakan pada epokan atau apapun itu Yang di dalamnya justru terdapat praktek-praktek sesat yang merugikan Saatnya kita semua selektif memilih figur panutan yang kita belajar memperdalam agama Atau kita harus benar-benar memahami praktek pengobatan yang benar-benar realistis Tidak mengandung unsur penipuan di dalamnya Karena untuk saat ini apapun bisa dilakukan orang untuk menipu orang lain Dengan keuntungan atau demi keuntungan dirinya sendiri Akhirnya saya Dimas Pat segera undur diri Terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe ya Terima kasih sudah menonton